Hai 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 guys guys selamat bertemu bersama Miss Laras Journey Guys sesuai janji Miss Laras tadi malam pagi ini Miss Laras akan memperlihatkan lingkungan di sekitar perkebunan jeruk ini yuk kita ikuti terus ya guys nah ini bisa dilihat ya guys perkebunan jeruk ini memang sudah sangat terkenal guys dan kebun ini sudah eksis disini hampir kurang lebih 17 tahun dan buahnya ini sangat terkenal guys di daerah Subang rasanya manis kemudian buahnya itu besar-besar dan menjadi primadona ya guys karena selain rasa yang memang manis harganya juga murah guys karena ini di perkebunannya langsung sehingga menjadi primadona di daerah sini banyak pedagang yang masuk ke sini ya guys ketika musim panen tiba karena panen raya ya guys disini banyak sekali bapak-bapak yang bekerja dan ketika musim petik sudah mulai bahkan ibu-ibu rumah tangga di sekitar perkebunan ini bekerja ya guys untuk memetik jeruk yang sudah siap matang biasanya mereka bekerja dari jam 10 pagi hingga jam 3 sore ya guys nah kita ikuti terus ya guys eksplorasi mislaras di perkebunan jeruk ini selamat menikmati selamat menikmati buahnya 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 dan kita lihat masih keras masih keras peran meskipun besar dan apa sudah ada ketahkan luar ternyata masih keras belum ada ini arah kembali pulau harus menyeberangi tongkat kita buang saja sekarang berpegangan di sisi kanan-kiri ini cukup berbahaya yuk doginya sedang di seberang jalan dia sukanya nyebrang kalinya cukup deras terus semuanya berbas ya Alhamdulillah anjing yang setia kemanapun dia akan selalu mengikuti tapi nanti dapat hadiah ya tuh dapat roti sosis yang enak untuk makan siang dan makan malam oke selama perjalanan di perkebunan hari hari ini mislaras ditemani oleh dogi mislaras nama sebenarnya adalah snowy ya guys namun banyak orang memanggil tuntung karena kakinya hanya tiga ya guys yang di kanan belakang itu kakinya buntung ketika masih kecil diterkam biawak dan dia sangat setia guys kemanapun mislaras jalan keliling di sekitar perkebunan dia selalu mengikuti mislaras guys dan jangan khawatir mislaras sudah menyiapkan makanan spesial hari ini untuk snowy tetap patuhi SOP COVID ya guys dengan cara 3M mencuci tangan dengan sabun memakai masker menjaga jarak dan jauhi kerumunan dadah dadah